Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Chris Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam video kali ini, kita akan menyelami sebuah tema yang sangat unik tetapi juga kontroversial dalam Islam, yaitu pohon gorkot. Bagaimana bisa sebuah pohon menciptakan begitu banyak perdebatan dan menarik perhatian ulama, ilmuwan, bahkan politisi? Apa yang membuat pohon ini begitu spesial? Dan mengapa ia adalah satu-satunya pohon yang menurut hadits tidak akan berbicara dalam sebuah kondisi peperangan antara Muslim dan Yahudi? Mengawali pembahasan kita, mari kita rujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurayro. Hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum Muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang kaum Muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan akan berkata, Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakanku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia. Kecuali pohon gorkot, sebab pohon gorkot adalah pohon orang Yahudi. Penting untuk diingat bahwa Islam adalah agama yang senantiasa mengajak umatnya untuk merenung dan memahami hikmah di balik setiap ajaran dan fenomena. Oleh karena itu, video ini akan mencoba mengurai berbagai aspek mengenai pohon gorkot, mulai dari pandangan ilmiah hingga simbolisme teologisnya. Kita akan juga mengeksplorasi berbagai dalil lainnya dan referensi dari Al-Quran serta hadits untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Apakah pohon ini benar-benar memiliki kekuatan mistis seperti yang dijelaskan dalam hadits? Ataukah ia hanyalah simbol dari sesuatu yang lebih besar dan lebih kompleks? Jadi, mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami lebih dalam tentang pohon gorkot, sebuah pohon yang telah menjadi pusat perhatian dan perdebatan selama lebih dari 14 abad. Sebagai langkah awal dalam memahami fenomena pohon gorkot, kita perlu membahas identitas ilmiah dan sejarah dari pohon ini. Berdasarkan sumber-sumber ilmiah, pohon gorkot dikenali dengan dua kemungkinan identitas, Lithium Shaoyi dan Nitraria retusa. Kedua pohon ini memang serupa secara fisik, tetapi sangat berbeda dalam klasifikasi tumbuhan, mulai dari ordo, famili, hingga genus. Dikenal juga dengan istilah Arabian Bostorn, Lithium Shaoyi adalah sebuah semat belukar yang tingginya berkisar antara 1 hingga 4 meter dan tumbuh di daerah padang pasir. Pohon ini menarik, karena tahan terhadap kondisi iklim yang ekstrim dan memiliki duri yang menjadikannya sulit untuk dimakan oleh hewan herbivora. Mirip dengan Lithium Shaoyi, Nitraria retusa juga tumbuh di daerah yang sama, tetapi berbeda dalam banyak aspek ilmiah. Sebagai pohon yang juga dikenal dengan daya tahanya, Nitraria retusa telah menarik perhatian ilmuwan dalam kajian ekologi dan botani. Menariknya, pohon ini juga dikaitkan dengan sejarah dan politik modern, khususnya di Israel. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, beberapa kali terlihat menanam pohon yang diduga adalah gorkot, sebuah tindakan yang memicu banyak perdebatan dan diskusi. Organisasi seperti Jewish National Fund, JNF, juga dikaitkan dengan penanaman pohon ini di wilayah Israel. Ada pandangan yang mengatakan, bahwa penanaman pohon gorkot oleh pihak Israel mungkin memiliki makna simbolis atau teologis terkait dengan hadits yang telah kita bahas. Namun hingga saat ini, belum ada data pasti mengenai jumlah pohon gorkot yang sebenarnya ditanam di Israel. Setelah memahami latar belakang ilmiah dan sejarah pohon gorkot, kita beranjak ke dimensi yang lebih mendalam, yaitu simbolisme dan interpretasi teologis dari pohon ini dalam tradisi Islam. Mengapa pohon ini disebut-sebut dalam hadits, dan apa makna tersembunyi di baliknya? Seperti yang telah kita bahas, pohon gorkot disebut dalam berbagai hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad. Meskipun konteks hadits ini adalah eskatologis, yaitu membahas tentang peristiwa di akhir zaman, terdapat simbolisme yang bisa kita pahami dari pohon ini. Beberapa ulama dan cendekiawan muslim berpendapat bahwa pohon gorkot mungkin merupakan simbol dari perilaku dan aksi yang dibenci Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Ada pandangan yang mengatakan bahwa pohon ini simbolik, mewakili perilaku yang menutupi kebenaran atau melindungi kezuliman, dan tolong menolong dalam kemaksiatan. Jika kita mengartikan pohon ini sebagai simbol perilaku yang dibenci oleh Allah, seperti mendukung kezuliman atau menutupi kebenaran, maka ada pelajaran berharga di sini. Sebagai umat yang beriman, kita dituntut untuk selalu menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran, tidak menjadi bagian dari sistem atau perilaku yang dibenci Allah. Di sisi lain, umat Islam juga dianjurkan untuk menanam pohon, walaupun bukan pohon gorkot. Sebagai contoh, dalam sebuah hadits riwayat Anas disebutkan, seorang Muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan sesuatu yang dimakan itu merupakan sedekahnya. Hadits ini mengajak umat Islam agar tidak boleh kalah dengan umat Yahudi dalam menanam pohon, yang tentunya menanam pohon dengan niat baik. Jika pohon bisa menjadi simbol kebaikan atau keburukan tergantung pada konteks dan niat, maka, mari kita menanam pohon dengan niat yang baik. Seperti yang disebut dalam surat Al-Arof ayat 56, kita harus memperhatikan lingkungan, dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya, dan berdo'alah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dengan demikian, kita bisa mengambil pelajaran dari pohon gorkot untuk selalu menanam kebaikan dalam tindakan kita, baik itu secara fisik dalam bentuk menanam pohon, atau secara simbolis dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kita diajak untuk merenungkan lebih dalam bukan hanya tentang misteri pohon gorkot, tetapi juga tentang peran kita sebagai hamba Allah dalam menjaga alam semesta, dan sebagai halifah di muka bumi. Sejauh ini, kita telah menyelami berbagai aspek tentang pohon gorkot, mulai dari sains, sejarah, hingga interpretasi teologis dalam Islam. Sekarang, mari kita melihat bagaimana semua ini relevan dengan dunia modern, khususnya dalam konteks hubungan internasional dan keadilan sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, pohon gorkot bisa menjadi simbol atau narasi dalam dialog antarbangsa. Meski tidak secara langsung, simbolisme ini bisa berfungsi sebagai instrumen diplomasi atau bahkan propaganda, tergantung bagaimana ia digunakan. Ada berbagai contoh di dunia nyata, di mana pohon atau sumber daya alam lainnya menjadi titik sentral konflik antarnegara. Oleh karena itu, memahami simbolisme pohon gorkot bisa membantu kita memahami bagaimana sumber daya alam dapat menjadi alat untuk memberat, atau bahkan memecah belah hubungan antarnegara. Dalam Al-Quran, kita seringkali menemukan ayat yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Surah Ar-Rum ayat 41 mengungkapkan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari yang telah mereka kerjakan, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini menunjukkan, bahwa keadilan sosial dalam Islam tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga terhadap alam sekitar. Dalam konteks modern, kita sebagai umat Islam dituntut untuk lebih proaktif dalam isu-isu seperti perubahan iklim, deforestasi, dan lain-lain. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, kita bisa membentuk kebijakan atau inisiatif yang selaras dengan tujuan keberlanjutan global. Sebagai kesimpulan, pohon gorkot, melalui berbagai interpretasi dan simbolismenya, menjadi sebuah lensa yang menarik untuk memahami hubungan kompleks antara sains, teologi, dan keadilan sosial di era modern. Dengan memadukan semua perspektif ini, kita bisa mendapatkan pandangan yang lebih holistik dan beraksi dengan lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan global. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahualamiesowab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!